Padang 31 Oktober 58 Jalan Sakralu Jaya 5 Blok P nomor 3 Kembali diskums Benamuara, Karta Timur Sekarang tidak ada pekerjaan ini Agama Islam Betul Kami mohon izin nanti membacakan resuma Mungkin juga tidak membacakan tapi kami menjelaskan pokok-pokoknya itu Jadi tak mohon dibacakan pokok-pokoknya bagi berada Bismillahirrahmanirrahim Ibu Ketua Dan Bapak HG Wanggota Yang kami muliakan Ijinkan saya Patria Alia Sahbar sebagai Pemohon PK Prinsipal Untuk menyampaikan Inti atau pokok-pokok Dari permohonan Perinjuan kembali yang kami ajukan Melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat ini Pertama sekali Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Majelis Yang Mulia yang telah memberikan kesempatan kepada saya Pada hari ini Kami akan menyampaikan beberapa hal Berkenaan dengan pokok-pokok yang berkenaan dengan permohonan PK Pertama Resume ini Atau apa yang saya sampaikan secara lisan ini Adalah merupakan satu kesatuan Yang tidak terpisahkan dengan Materi memori PK yang sudah kami sampaikan Pertama Dasar hukum pengajuan PK ini Bahwa Permohon PK Menyatakan keberatan terhadap putusan Yudek Fakti Nomor 81 Pirsus TPK 2017 Jakarta Pusat Tanggal 4 September 2017 Dan karenanya Kami mengajukan permohonan ini Berdasarkan Pasal 263 S1 Kuhat Kemudian Pasal 263 S1 Kuhat ini pun Juga sudah diperkuat Substansinya oleh Mahkamah Konstitusi Dengan putusan nomor 33 PUU 14 Romayu 2016 Dimana Bagian dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu Ada Empat hal Yang Tegas Ternyatakan Yang tidak boleh dilanggar Atau ditafsirkan Untuk bisa mengajukan permohonan PK Pertama adalah peninjauan kembali hanya dapat Diajukan Terhadap putusan yang telah Meroleh Kotaan Hukum Tetap Perkara ini sudah inggerak Ibu Dimana Saya Tidak mengajukan banding Dan tidak mengajukan Kasasi Yang kedua Peninjauan kembali Tidak dapat Diajukan terhadap putusan Bebas Tapi kami dihukum Kemudian permohonan peninjauan kembali Hanya dapat diajukan terpidana Atau alih warisnya Kami langsung Kemudian peninjauan kembali Hanya dapat diajukan terhadap putusan Pemidana Berdasarkan Iruz Prudensi Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Juga Mahkamah Agung Telah Menerima Permohonan peninjauan kembali Terhadap perkara yang Tidak diajukan Banding dan Kasasi Kemudian Sebagai alasan Diajukan permohonan PKI ini Pada prinsipnya ada 3 hal Berdasarkan Pasal 263 Ayat 2 Kuhab Huruf A B dan C Antara lain Terdapatnya Keadaan baru Keadaan baru ini Kami akan menjelaskan nanti Ada 16 Taufung Akan kami sampaikan Dan kami uraikan Pokok-pokoknya Kemudian Terdapatnya Adanya pertentangan Dua putusan Yang satu paket Dengan perkara Yang saya hadapi Kemudian Juga Kami akan Menjelaskan Bahwa Terdapatnya Kekilafan Hakim Atau Kekiliruan yang nyata Terhadap putusan kami Terdahulu oleh Yudek Fakti Oleh karena itu Secara formil Kiranya Mohon Permohonan kami ini Menyatakan Dapat diterima Sedangkan Alasan hukum Dan menjadi Dasar Permohonan kami Untuk Majukan PK ini Antara lain Sebagai berikut Pertama Bahwa Permohon PK Sangat keberatan Terhadap putusan Yudek Fakti Terutama Di dalam Amarnya Yang mengadili Menyatakan Bahwa Terdakwa Patryas Akbar Telah terbukti Secara sah Dan meyakinkan Bersalah Melakukan Tidak Dana Korupsi Secara bersama-sama Dan berlanjut Menjatuhkan Pidana Oleh karena Terhadap Terdakwa Patryas Akbar Dengan pidana Penjara 8 tahun Dan denda 300 juta rupiah Subsidiar 3 bulan Kurungan Kemudian Menjatuhkan Pidana tambahan Terhadap Terdakwa Patryas Akbar Membayar Uang pengganti 4.043.195 Dan sejumlah 10.000 dolar Amerika Serikat Bahwa putusan Amar putusan Tersebut diatas Didasarkan Kepada Beberapa Pertimbangan hukum Antara lain Pertimbangan hukum Yudha Fakty Mengatakan Bahwa Pemohon PKA Telah menerima Sejumlah uang Dari Basuki Hariman Dan Feni Melalui Kamaludin Sebesar 10.000 dolar Amerika Dan 4.000 Rupiah 10.000 dolar Amerika Untuk kepentingan Umrah Dan 4.043.195 Rupiah Untuk Kepentingan Bermain Gov Pertimbangan hukum ini pun Sudah didahului oleh Beberapa Pertimbangan hukum Sebelumnya Terhadap Keberatan Permohonan PKA Atas Amar putusan Maupun Pertimbangan hukum Yudha Fakty Kami akan Mengajukan Seperti yang kami Katakan tadi Adanya 16 Novol Kemudian ada Pertentangan putusan Kemudian juga Ada Kehilafan Atau kekiliruan Dari Majelis Yudha Fakty Kami akan Jelaskan Pokok-pokoknya Sebagai berikut Pertama Mengenai Keadaan baru Yaitu Bukti PKPA 1 Ini adalah Jadi Bukti PKPA 1 Sampai Bukti PKPA 4 Ini adalah Novol Untuk Membantah Tentang Tuduhan Atau Putusan Bahwa Saya Dinyatakan Menerima Uang Suap Sebesar 10.000 Dolar Untuk Kepentingan Umrah Kemudian Novol Selanjutnya Yaitu Untuk Membantah Bahwa Tidak Benar Saya telah Menerima Suap Sebanyak 4.043.000 Untuk Kepentingan Gov Dan Kawan-kawan Dibuktikan Dengan PKPA 5 Kemudian Selanjutnya Untuk Membantah Dan Membuktikan Bahwa Saya Tidak Pernah Mempengaruhi Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Yang 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 Delapan Orang Lainnya BAP BAP Yang Dilakukan Oleh KPK Terhadap Delapan Orang Hakim MK Delapan Orang Hakim MK Nah Di dalam Berita acara itu Dijelaskan Tentang Bahwa Pemohon PK Tidak Pernah Mempengaruhi Putusan MK Kemudian Tentang Putusan MK Yang Mengabulkan Pasal 36E Secara Konstitusional Bersyarat Bukan Merupakan Putusan Saya Pribadi Kemudian Tentang Hakikat Putusan MK Yang Bersifat Kolektif Sehingga Putusan MK Itu Semuanya Adalah Putusan Lembaga Bukan Putusan Perorangan Kemudian Yang Menjadi Liga Drafter Di dalam Menyiapkan Rancangan Putusan Itu Bukan Saya Tapi Hakim Yang Lain Kemudian Tentang Kata Akhir Bunyi Amar Putusan MK Itu Diputuskan Oleh Ketua Rapat Yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Kemudian Seperti Tadi Adanya Dua Pertentang Putusan Perkara Yang Sama Dalam Satu Paket Kemudian Tentang Masalah Adanya Kekilafan Atau Kekiliruan Yang Nyata Dari Yudek Fakti Pertama Adalah Tentang Masalah Pertimbangan Hukum Yang Mengatakan Bahwa Saya Bersama Sama Melakukan Tindak Kedana Korupsi Dan Ternyata Sama Sekali Tidak Ada Pertimbangan Dari Yudek Fakti Mengenai Meeting Of Mind Jadi Tidak Ada Persamaan Kehendak Dari Satu Orang Yang Kedua Adalah Kekilafannya Mengabaikan Keterangan Saksi Yang Bersesuai Dengan Menguntungkan Terdakwa Atau Pemohon PK Pada Saat Itu Tapi Ini Diabaikan Oleh Yudek Fakti Dan Kami Hanya Membuktikan Dengan Putusan Peradilan Ini Jadi Kami Tidak Membuktikan Dengan Yang Lain Tapi Kekilafan Itu Bisa Dilihat Secara Nyata Dan Terbuka Apa Yang Ada Di Dalam Berita Acara Persidangan Yang Ada Di Dalam Putusan Itu Sendiri Yang Ketiga Adalah Bahwa Yudek Fakti Memutuskan Perkara Ternyata Tidak Berdasarkan Fakta Fakta Persidangan Bahkan Di Beberapa Sisi Justru Malah Bertentangan Dengan Fakta Fakta Persidangan Yaitu Antara Lain Tentang Masalah Saya Dituduh Menyampaikan Kepada Basuki Feni Dan Kamaludin Mau pergi Umrah Padahal Itu Bukan Saya Nanti Akan Kelihatan Kemudian Tentang Saya Menanyakan Tentang Hasil Pertemuan Pinang Bistro Pada Tanggal 23 Desember Kemudian Tentang Saudara Saudara Kamaludin Menerima Supir Basuki Hariman Dan Feni Kemudian Tentang Saudara Kamaludin Menerima Uang Di Plaza Buaran Kemudian Tentang Saudara Kamaludin Datang Ke Rumah Saya Ini Semua Adalah Merupakan Bagian Dari Pertimbangan Hukum Yang Bermuara Menyalahkan Saya Menerima Suat Kemudian Kutusan Dedefakti Tidak Sesuai Dengan Prinsip Pembuktian Sesuai Dengan Hukum Acara Bidana Kemudian Unsur Mempengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hukum Lainnya Walaupun Tadi Saya Sudah Membuktikan Dengan Nofum Tapi Juga Ada Kehilafan Tentang Masalah Mempengaruhi Putusan Itu Kemudian Kehilafan Terhadap Penderapan Hukum Baik Itu Hukum Acara Hukum Formel Maupun Hukum Kedana Material Kemudian Yang Terakhir Adalah Kekhilafan Tentang Tidak Mempertimbangkan Secara Keseluruhan Pinjaman Saudara Kamaludin Yang Sudah Dibahas Dalam Putusan Itu Termasuk Yang Terakhir Mengenai Uang Yang 20 Juta Di Luar Itu Kami Jelaskan Sebagai Berikut Majelis Yang Saya Muliakan Pertama Tentang Masalah Keadaan Baru Untuk Membantah Bahwa Saya Menerima Suap 10 Ribu Dolar Amerika Untuk Kepentingan Umrah Di dalam Pertimbangan Hukumnya Yudha Fakty Mengatakan Bahwa Kamaludin Tidak Mempunyai Hutang Kepada Terdakwa Patris Akbar Sebesar 120 Juta Yang Diingat Kamaludin Pada Tahun 2012 Uang Sebesar 50 Juta Rupiah Itu Kebetulan Kamaludin Ada Kerjaan Untuk Renovasi Satu Renovasi Yang Kedua Uang Sebesar 50 Juta Rupiah Kamaludin Betul Meminjam Tidak Lama Kemudian Langsung Kamaludin Mengembalikan 50 Juta Rupiah Karena Ada Keperluan Dan Mengembalikan Kepada Rekening Anaknya Saya Pernama Adil Yang Ketiga Kamaludin Langsung Bayarkan Yang Ketiga Kamaludin Saya Transfer 20 Juta Tapi Dalam Pertibang Hukum Itu Mengatakan Kamaludin Lupa Jadi Ada Tiga Hal Pemohon Pekan Menyatakan Keberatan Terhadap Pertibang Hukum Tersebut Sebab Pertibang Hukum Tersebut Tidak Sesuai Dengan Fakta Persidangan Dan Dan Dapat Dapat Dibantah Juga Dengan Nofum Yang Ada Antara Lain Sesuai Dengan Fakta Persidangan Sesungguhnya Penerimaan Uang Yang 10 Ribu Itu Bukan Suap Melainkan Sebagai Pelunasan Hutang Kamaludin Atas Pinjaman Kepada Pemohon Pekan Sebesar 120 Juta Hal Mana Sudah Dibuktikan Dengan TPA 11 12 Dan 13 Dalam Persidangan Transfer Tahun 2012 50 Juta 2013 50 Juta Dan 2014 20 Juta Untuk Itu Untuk Membuktikan Bahwa benar Uang 10 Ribu Adalah Bukan Sebagaimana Yang Dimaksudkan Oleh Pertimbangan Sebagai Uang Suap Tadi Kami Menjelaskan Sebagai Berikut Pertama Terkait Akta Jubli Nomor 230 2013 Berdasarkan Pertimbangan Hukum Yudek Fakti Mengatakan Yang Diingat Kamaludin Pada Tahun 2012 Uang Sebesar 50 Juta Rupiah Itu Kebetulan Kamaludin Ada Kerjaan Untuk Renovasi Adalah Merupakan Pertimbangan Yang Tidak Tepat Karena Objek Tanah Dan Ruko Yang Dinyatakan Untuk Direnovasi Itu Baru Dibeli Pada Tahun 2013 Dari Nyonya Iwa Sukaisi Selalu Penjual Dengan Saya Sebagai Pembeli Walaupun Sebetulnya Saya Berdua Dengan Saudara Kamaludin Tapi Atas Sama Saya Yang Kedua Berdasarkan Sertifikat Hamilik 1659 Itu Juga Baru Dibuat Pada Tahun 2013 Bahkan Pada Tahun 2012 Itu Disana Kelihatan Bahwa Tanah Dan Ruko Dimaksud Masih Dibebani Hak Tanggungan Di Bank Himpunan Saudara 1906 Berdasarkan Surah Permohonan Roya Dari PT Bank Himpunan Bersaudara 1906 Nomor 207 Dan Selanjutnya 2012 Tanggal 25 Juli 2010 Atas Hak Tanggungan Oleh Pemilik Lama Iwa Sukaiwa Itu Berkenaan Dengan Masalah Akta Jawa Beli Dan Sertifikat Yang Ketiga Terkait Rekening Koran BCA Atas Nama Adil Perode 2013 2012 2013 Dalam Rekening Menurut Pertimbang Yudha Fakti Seperti Tadi Dinyatakan Bahwa Kemaludin Dalam Persidangan Yang Kedua Uang Sebesar 50 Juta Rupiah Itu Kamaludin Betul Meminjam Jadi Ada Pengakuan Dari Saudara Kamaludin Yang Sudah Dikutip Oleh Yudha Fakti Tetapi Tidak Lama Kemudian Langsung Kamaludin Mengembalikan 50 Juta Itu Ke Rekening Adil Berdasarkan Keterangan Yang Disampaikan Oleh Kamaludin Bahwa Utang Kamaludin Telah Dibayar Rekening Adil 2013 Bertentangan Dengan Buktir Kening BCA Atas Nama Adil Dalam Rekening Koran Tersebut Tidak Ditemukan Atau Tidak Adanya Transfer Dari Kamaludin Pada 2013 Bahkan Di Dalam Persidangan Saudara Kamaludin Secara Terbuka Akan Membuktikan Dan Berjanji Akan Membuktikan Namun Ternyata Sampai Kutusan Perkara Ini Tidak Ada Pemuktian Tersebut Untuk Meyakinkan Majlis Hakim Tingkat PK Melalui Majlis Hakim Yang Mulia Pada Hari Ini Bahwa Benar Saya Pemohon PK Tidak Pernah Menerima Uang Atau Janji Dari Basuki Hariman Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Oleh Karena Itu Saudara Basuki Hariman Pada Hari Ini Kami Buktikan Telah Membuat Surat Pernyataan Tulisan Tangan Secara Tertulis Tertulisan tangannya Dijadikan sebagai Bukti Nofum PKP 4 Yang Pada Intinya Adalah Saudara Basuki Hariman Menyatakan Bahwa Tidak Pernah Menjanjikan Dan Atau Memberikan Uang Satu Rupiah Pun Kepada Saya Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Apalagi Berhubungan Dengan Uji Materi Perkara Undang-Undang Nomor 41 2014 Register Nomor 129 PU 13 2015 Kemudian Basuki Hariman Juga Menatakan Bahwa Agar Bahwa Dalam Beberapa Pertemuan Saudara Basuki Dengan Saya Dia ingat Betul Bahwa Saya telah Mengingatkan Agar Saudara Basuki Hariman Tidak Boleh Sekalipun Bicara Uang Dengan Saya Tidak 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 Boleh Membawa Uang Tidak Boleh Membawa Tas Dan Tidak Boleh Bicara Tentang Perkara Ini kami Lampirkan Di dalam Bukti Pidka Pempat Dan Di dalam Surat Pernyataan Ini Bersedia Disumpah Apabila Memang Diperlukan Dan Kami Merencanakan Insyaallah Pada Saatnya Nanti Kami Akan Mencoba Membawa Saudara Busuki Hariman Ini Sebagai Saksi Fakta Dengan Ijin Majlis Tentunya Itu Kemudian Berdasarkan Hal-hal Di atas Dari Bukti P1 Sampai 4 Putusan Yudha Fati Ini Kami Tentu Mohon Untuk Dibatalkan Karena Saya Tidak Pernah Menerima Uang Suap Sebesar 10.000 Dolar Kemudian Untuk Membantah Bahwa Saya Menerima Suap Sebesar 4.043.195 Rupiah Untuk Kepentingan Kepuluan Gohoff Saya Membantahnya Dengan Bukti PKPA5 Bukti PKPA5 Ini Adalah Juga Merupakan Surat Pernyataan Dari Saudara Busuki Hariman Dengan Tulisan Tangan Dan Dia Siap Bersumpah Bahwa Uang Yang 4.043.165 Itu Sesungguh Uang Untuk Membayar Makan Saudara Basuki Dan Kawan-kawannya Dan Juga Saya Hadir Di Sana Jadi Uang Untuk Membayar Makan Bukan Untuk Keperluan Saya Sedangkan Untuk Keperluan Golof Saya Sudah Diakui Dalam Persidangan Sudara 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 Kamuluddin Saya Telah Menyerahkan Uang Sebesar 1 juta Rupiah Kepada Sudara Kamuluddin Ini Sudah Kami Lampirkan Bayangkan Majlis Hakim Yang Mulia Orang Lain Yang Makan Termasuk Yang Punya Uang Yang Makan Kenapa Saya Yang Dituduh Melakukan Korupsi Luar Biasa Luar Biasa Dimana Keadilan Negara Ini Saya Menyadari Sebetulnya Memang Dari Awal Kasus Saya Ini Memang Unik Saya Di OTT Tanpa Bukti Sampai Kiamat Bahkan Saya Juga Dipublikasikan Di OTT Dengan Seorang Perempuan Itu Pun Tidak Benar Sama Sekali Inilah Beban Yang Saya Tanggung Luar Biasa Dan Dipublikasikan Oleh Media Dengan Seenaknya Yang Menghancurkan Nama Baik Saya Nama Keluarga Saya Dan Saya Tunggu Nanti Di akhirat Siapapun Yang Telah Menyiksa Saya Ini Kemudian Bukti Nofum Pendapat Ahli Hamdan Zulfa PKP 6 Kami Tidak Bacakan Pernyataannya Tidak Tidak Tidak